Saat ini juga berkaitan dengan Pilpres ini kan semakin ramai ya nanti kita juga akan melihat seperti apa penomoran untuk 3 paslon which is sebetulnya dari kemarin kan memang digadang-gadang bahwa sektor konsumen ini juga akan naik daun ya di tengah kampanye yang akan dilakukan tapi di sisi lain kita ketahui ya bahwa dari kemarin sebetulnya sudah ramai berkaitan dengan boykot begitu untuk produk-produk yang terafiliasi ya ataupun juga yang disebut-sebut mendukung begitu ya untuk Israel di tengah konflik antara Israel dan juga Palestina dan bahkan sebetulnya sudah keluar juga fatwa MUI berkaitan dengan hal ini begitu nah seperti apa sebetulnya hal ini ini dua sentimen yang sangat berkebalikan arah begitu ya tertuju kepada satu sektor sektor konsumer nah dari analisa Anda bagaimana Mas Reza? Ya memang kalau kita lihat sektor konsumer itu akan sangat bergantung dari tingkat konsumsi masyarakat dan kalau kita lihat tingkat konsumsi akan bergantung kembali dari kemampuan daya beli nah kalau kita lihat secara memang pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan cukup positif namun yang menjadi persoalan saat ini kalau kita lihat secara makro adalah dari sisi likuiditas karena kita lihat suku bunga tinggi itu menyebabkan likuiditas itu tertarik ini menyebabkan dari sisi konsumsi masyarakat itu mengalami tekanan nah kalau kita masuki sentimen-sentimen yang lebih mendetail seperti adanya boykot produk-produk Israel dan juga pilpres mendatang ini tentunya juga akan berdampak cukup signifikan khususnya untuk jangka pendek menengah kalau kita lihat mungkin dari produk Israel yang diboykot apabila memang ini dilakukan pernyataan haram ini, ini menyebabkan potensi yang cukup signifikan terutama apabila konsumen sudah aware dengan pernyataan tersebut dan mereka mempercayai dan menghindari produk-produk itu tentunya perusahaan yang memang terafiliasi dan juga memang terhubung ada hubungannya dengan Israel dan mengalami boykot ini akan mengalami potensi yang cukup berbahaya dan juga tentunya ini juga akan berbahaya untuk secara geopolitik Indonesia sendiri karena ini memungkinkan beberapa negara juga akan mengalami semacam pertikaian dengan Indonesia secara perdagangan mungkin dengan sisi boykot ke Israel, mungkin negara-negara pendukung dari Israel juga akan mengecam dari tindakan Indonesia seperti itu nah tentunya ini akan juga akan bergantung dengan apabila memang aksi boykot ini akan semakin manjang dan berdampak cukup signifikan terhadap kinerja keuangan namun kalau kita lihat saat ini mungkin masyarakat masih belum terlalu aware terkait persoalan ini sehingga mungkin secara penjualan pun ini belum menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan dari perkiraan di lapangan saat ini kemudian kalau kita lihat tentunya dengan adanya pilpres ini akan menjadi sentimen positif untuk consumer goods terutama nanti menjelang tahun politik khususnya pada tahun 2024 karena kita lihat bahwa memang dengan adanya tahun politik ini akan menyebabkan gencar-gencarnya mereka untuk berbagi sembako terus ini akan mengakibatkan dari sisi permintaan ini akan mengalami lonjakan akibat adanya kebutuhan untuk kampanye pilpres mendatang mungkin kalau misalkan nanti ada bagi-bagi sembako atau ada kegiatan produk-produknya sudah bukan lagi produk-produk yang dikeluarkan kalau memang fatwa MOI itu betul-betul terlaksana dengan baik dan orang sudah dinotis mungkin barang-barangnya akan menjadi lokal brand semuanya ya kita akan lihat seperti apa produknya oke berhari ke informasi terkait sektor perbankan besok ini akan dirilis neraca dagang yang diprediksi ini akan surplus dibandingkan bulan September memang masih akan surplus tapi angkanya akan mengecil dibandingkan dengan bulan September 2023 itu satu lalu kedua juga kita akan mendengarkan rilis inflasi Amerika Serikat di hari yang bersamaan hanya saja di Rabu Dinihari biasanya ini akan terjadi kontraksi pada sektor perbankan sebagai respon awal nah bagaimana Mas Reza melihatnya apakah mungkin ini akan terjadi besok atau seperti apa? ya mungkin kalau kita lihat dari segi inflasi Amerika Serikat dulu ya inflasi Amerika Serikat itu menurut perkiraan konsensus akan berada di 3,3% itu lebih rendah dari 2 bulan berturut-turut yakni Agustus dan juga September ya berarti ya ya ini menunjukkan bahwa indikasi bahwa memang kenaikan suku bunga ini dapat mengendalikan tingkat inflasi Amerika Serikat karena kita lihat bahwa terakhir kali Amerika Serikat dapat mengerem laju inflasi yaitu terjadi pada Juni 2023 yang lalu dengan adanya penurunan ini ini akan menjadi sentimen positif untuk bahwa The Fed bahwa kedepannya akan mengerem kenaikan dari suku bunga nah tentunya dengan mengeremnya kenaikan suku bunga ini dapat berdampak negatif untuk sektor perbankan karena kenaikan suku bunga ini menyebabkan sektor perbankan mendapatkan tingkat net interest margin yang lebih tinggi yang disebabkan oleh pendapatan kredit yang akan mengalami lonjakan akibat suku bunga kredit yang juga mengalami peningkatan nah namun demikian kalau kita lihat lebih detail penurunan inflasi AS ini juga disebabkan oleh turunnya harga gas dan juga harga minyak nah dengan penurunan harga gas dan minyak ini tentunya harga ban bakar kendaraan ini akan mengalami penurunan juga sehingga ini akan menyebabkan inflasi AS akan lebih terkendali kemudian kita memasuki neraca dagang Indonesia yang juga menunjukkan adanya perlambatan kita lihat bahwa memang neraca dagang Indonesia menunjukkan berada di 3 miliar dolar kalau diperkirakan pada Oktober ini ini akan lebih rendah dibandingkan Agustus dan September bahwa memang ini disebabkan juga dari segi harga komunitas yang mengalami koreksi karena kita lihat harga komunitas merupakan kontributor terbesar dari ekspor Indonesia sehingga harga komunitas yang tertekan menyebabkan tingkat dari ekspor juga mengalami penurunan kemudian kita lihat secara impor impor kita juga mengalami koreksi yang juga disebabkan oleh adanya nilai rupiah yang semakin melemah sehingga dengan nilai rupiah yang melemah nilai dari tingkat impor itu akan juga mengalami mahal sehingga tingkat impor tentunya juga akan semakin tertekan akibat adanya nilai rupiah yang semakin melemah berarti memang prediksinya nilai ekspor yang justru lebih tumbuh dibandingkan dengan nilai impor ya pada proyeksi Oktober ini mungkin kalau ekspor ini akan mengalami koreksi yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan koreksi dibandingkan impornya ok